Kita semua pasti pernah ngerasa capek sama kehidupan. Kita ngerasa bahwa hidup kita itu adalah kompetisi, dimana kita ngeliat orang lain udah maju, entah pas kuliah, entah pas kerja, atau mungkin orang udah nikah duluan. Kita seolah dituntut untuk berkompetisi terus sama orang lain. Gue sempet baca salah satu tweetnya Dr. Tirta tentang hal ini, yang cukup kontroversial dan mungkin keras. Hidup itu sebenernya kompetisi, jadi jangan lembek. Katanya sih gitu. Jadi jangan manja juga. Keras sih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, bisa jadi apa yang dituit itu benar juga. Di sekolah kita harus dapet nilai bagus. Harus ngalahin ribuan orang, ratusan orang untuk dapet ke sekolah favorit. Pas kuliah juga sama. Kalau misalnya nggak lulus SNMPTN, ya lo mesti masuk ke SBMPTN. Atau jalur mandiri, yang notabene jauh lebih mahal. Pas kerja, kita juga harus ngalahin orang lain ketika rekrutmen dengan skill dan networking kita. Ya biar dapet kerja. Kalau pengen dapet jodoh, harus juga untuk berkompetisi dengan si gebetan-gebetan yang lain yang dipunyai oleh gebetan kita selain kita. Biasanya memang yang good looking atau mungkin yang lebih kaya, yang menang. Ini semua yang tadi gue bilang, itu dilakuin sama banyak orang. Bahkan dilakuin dengan cara curang. Bahkan sampe ngambil hak orang lain. Supaya mereka bisa santuy di masa tua. Supaya mereka bisa hidup enak. Supaya mereka bisa dapet uang yang banyak. Mungkin itu juga ya, kenapa orang-orang selalu bilang, yaudah lu jangan manja gitu. Jadi orang lu jangan lembek. Jangan kayak tahu tempe gitu kan. Hidup tuh keras, lu gak boleh kalah. Tapi di satu sisi, capek gak sih kita berkompetisi mulu selama hidup? Emang bener ya hidup itu adalah tentang kompetisi? Dan kalau misalnya iya ataupun enggak, gimana sih caranya biar kita bisa menang? Nah di satu video kali ini, gue bakal ngajak lu untuk ngejawab pertanyaan itu bareng-bareng. Lewat eksplorasi tentang kehidupan yang penuh dengan kompetisi ini. Katanya sih begitu. Dan gimana caranya supaya lu bisa menang? Lu tonton video ini sampai habis, biar lu dapet keseluruhan insight-nya. Dan jangan lupa buat nonton satu video setiap hari di 1%. Oke? Pertama, kita harus paham dulu sebenernya sistem di kehidupan kita saat ini. Sistem kehidupan kita saat ini sebenernya didominasi oleh dua hal. Pertama, kapitalisme dan meritokrasi. Gue jelasin secara simpel ya. Jadi, untuk lu hidup di dunia ini dengan sukses. Basically, lu harus punya kapital. Kenapa lu harus punya kapital? Karena ya lu hidup di zaman kapitalisme. Kapital itu apa sih? Kapital itu adalah aset. Nah menurut banyak orang, aset itu sebenernya adalah uang. Tapi ada banyak juga, kayak misalnya jabatan, aset ganteng gitu kan, atau cantik. Terus juga aset inteligensi, aset orang dalam, dan lain sebagainya. Jadi itu tuh banyak banget sebenernya aset yang dibutuhkan selama kita hidup. Yang menariknya memang berbagai macam aset ini, lu bisa lihat kurikulum 1%. Kalau gua lihat, itu tuh nggak diajarin di sekolah. Dan orang itu menyedihkannya ya, ironisya memang nggak terakhir sama. Gua mungkin lahir ya langsung di level 2 gitu, karena gua nggak perlu khawatir bahwa gua nggak bisa makan besok. Mungkin ada juga yang lahir langsung level 3 atau level 4, langsung dikasih bisnis sama orang tuanya, dikasih aset, dikasih uang miliaran gitu ya. Kayak Ravatar gitu kan, punya 2M katanya. Bahkan lebih, sampai dipinjem sama orang tuanya. Tapi ada juga yang hidup itu level 1 aja bahkan nggak bisa, karena orang tuanya nggak punya cash flow. Atau mungkin nikah muda banget dan ya reckless mungkin ya. Ya jadinya terlahir dengan nggak terlalu baik. Nah masalahnya adalah aset yang diperebutkan itu, itu nggak banyak. Ya inilah kenapa muncul ilmu ekonomi. Karena adanya scarcity, karena adanya kelangkaan. Karena adanya kelangkaan ini, untuk dapet duit, untuk dapet aset, ya lu harus kerja. Dan yang butuh kerjaan di dunia ini, dan butuh aset, itu nggak cuma lu aja kan. Ada puluhan dan bahkan mungkin ratusan orang lain yang sama-sama butuh kerjaan kayak lu. Dan dengan level aset yang berbeda-beda, ada yang udah punya asetnya banyak, ada yang juga sedikit. That's why, buat dapetin kerja, kita harus punya banyak aset sebenernya. Entah didapatkan dari pengalaman, atau juga didapatkan dari orang tua, atau privilege. Tapi at least, kita harus tau lah. Kita harus outstanding, kita harus punya skill, kita harus rapi, kita harus berprestasi, kita harus pengalamannya banyak, biar bisa direkrut perusahaan, dilirik. Ya inilah memang ironisnya. Tapi, disinilah sebenernya, ada juga hal yang sebenernya, jadi bisa dicapai oleh banyak orang. Nah, disinilah sistem meritokrasi. Siapa yang paling jago, siapa yang paling terampil, siapa yang punya paling banyak aset, bukan cuma uang ya, bukan cuma privilege, dia adalah yang paling pantas buat ngedapetin sesuatu. Dan ini nggak peduli, orang backgroundnya dari mana, kalau dia jago, ya jago. Dan dia pantas dapetin itu. Jadi, at some point memang hidup itu kompetisi, kita harus bersaing dengan orang lain, mungkin secara tidak adil, buat dapetin sebuah aset, kita rebutan dan lain sebagainya. Tapi, sebenernya, kalau ditanya, apakah semua hal dalam hidup itu adalah tentang kompetisi? Kita coba balikin dulu deh, ke definisi sesungguhnya dari kompetisi. Kompetisi itu sebenernya adalah, ketika kita ngebandingin sesuatu, atau ketika kita dibandingkan dengan sesuatu, terus kita pengen cari tahu sesuatu itu yang mana yang terbaik, entah kita atau orang lain. Nah, kalau berdasarkan definisi ini, gue bisa berargumen kalau hidup itu, ya memang banyak hal dalam hidup adalah kompetisi. Tapi, ya hidup bukan hanya tentang kompetisi. Hidup bukan hanya tentang membandingkan antara satu dan yang lain. Karena nggak semua hal dalam hidup harus dibandingin. Apalagi kalau lo punya prinsip untuk nggak melakukan hal tertentu, atau untuk melakukan hal tertentu yang mungkin nggak ada pembandingnya gitu sama orang lain. Kayak misalnya, apakah semua orang punya definisi kesuksesan yang sama? Sampai akhirnya semua orang harus berkompetisi. Kayak misalnya, apakah benar semua orang harus lulus kuliah, harus kerja, harus bikin bisnis, harus mapan, harus nikah? Ya kalau menurut 1% sih, menurut kurikulumnya memang dianjurkan ya. Tapi kalau memang lo mau ngambil jalan hidup yang lain, ya nggak masalah gitu kan. Let's say menurut kita, sukses itu ketika kita udah bisa keliling dunia. Ya tapi mungkin ada orang yang bodo amat gitu, tentang keliling dunia. Kayak misalnya gue gitu ya, gue mungkin bodo amat tentang traveling kesana kemari gitu. Gue nggak menganggap itu sebagai kesuksesan. Tapi kalau menurut orang lain mungkin, ya itu adalah sukses gitu. Jadi kan nggak bisa dibandingin. Gue tidak bisa berkompetisi dengan orang yang punya prioritas yang berbeda. Mungkin menurut lo gitu ya, atau beberapa orang, ya bisa hidup dan bisa makan enak aja udah tergolong sukses. Nah jadi ketika orang-orang punya definisi kesuksesan yang beda, punya tujuan hidup yang berbeda, punya filosofi, punya prinsip hidup yang berbeda, entah itu filosofi hidup biasa aja yang udah pernah kita bahas, atau filosofi hidup stoik, atau filosofi hidup ambis gitu ya. Ya basically hidup itu tidak bisa dibilang sebagai kompetisi. Karena bisa jadi nggak apple to apple cuy. Nah, gue mau ngejelasin salah satu konsep yang menurut gue menarik. Tentang bukunya Simon Sinek, yang berjudul The Infinite Game. Hidup itu kalau menurut Simon Sinek, itu bukan kayak permainan yang fix gitu loh. Kayak misalnya permainan sepak bola, permainan catur, yang basically ada aturannya. Ada aturannya, waktu permainannya, pemainnya siapa, udah jelas semua. Kayak main Dota gitu kan, atau main Mobile Legends, itu kan game yang udah jelas. Ada peraturannya. Dan kalaupun lo nge-cheap gitu ya, ya mungkin lo kalau ketahuan ya akan dikeluarin dari permainannya. Ya tinggal ngasah skill gitu, buat jadi yang terbaik di permainan itu. Nah hidup itu bukan seperti itu. Hidup kita itu bukan finite game, tapi infinite game. Aturannya tuh nggak baku. Nggak ada yang tahu bakal punya umur berapa lama buat tetap hidup, saingannya ganti-ganti, player-nya ganti-ganti, asetnya juga bisa jadi ganti-ganti, mungkin sekarang lo pengen belajar bootcamp gitu ya, digital marketing gitu dan lain sebagainya yang lagi rame kan. Bisa jadi 5 tahun ke depan itu skill udah kayak kacang goreng gitu, semua orang udah bisa menguasainya. Kita mungkin bisa menang sekarang, tapi belum tentu bisa menang di kemudian hari. Sama kayak 1% gitu kan, sekarang kita punya 2,2 juta subscribers. Mungkin 5 tahun lagi kita udah nggak relevan gitu, karena udah banyak konten kreator dan kita nggak bisa bertahan. Jadi hidup itu seperti infinite game. Tidak ada gitu peraturannya. Nah terus gimana nih caranya biar kita bisa dalam tanah kutip menang? Sebenernya gue kurang suka sih kata menang, karena kalau ada kata menang tuh kayak seakan-akan ada yang kalah gitu. Which is true at some point. Tapi gue lebih suka mungkin gimana cara kita bisa survive, gimana cara kita bisa achieve goal kita di masa depan. Karena menurut gue hidup itu nggak selalu semuanya tentang kompetisi. Nah terus gimana? Balikannya ke pertanyaan tadi, gimana biar kita survive, gimana biar kita bisa achieve? Well, pertama lo bisa temuin dulu tujuan hidup lo sebenernya. Cari tau prinsip hidup lo tuh kayak gimana. Definisi sukses tiap orang, tujuan orang itu beda-beda. That's why lo bisa temuin dulu definisi sukses menurut lo, berdasarkan tujuan hidup lo. Dan gue rasa, kalau lo ngomongin financial freedom, nanti sebagainya tentang uang, mungkin lo ngerasa stress. Well, tujuan hidup tuh bukan cuma tentang uang aja. Uang tuh sebenernya memang main point di 1% tuh seringkali memang kita ngebahas uang. Tapi sebenernya uang itu adalah alat. Kayak yang penting tuh sebenernya adalah lo kalau udah dapet duit, lo mau ngapain? Bukan uangnya lo kumpulin terus yaudah. Tapi lo udah dapet duit, lo ngapain? Nah disinilah, sah-sah aja untuk lo menentukan tujuan hidup apapun. Ya uang adalah salah satu cara, tapi yang lo pikirin bukan uangnya, bukan gue pengen punya 1 juta dolar dan sebagainya. Tapi lo kalau udah punya uang, lo mau ngapain? Misalnya lo pengen traveling gitu kan, kayak yang tadi gue bilang. Atau lo pengen naikin haji emak bapak lo. Atau mungkin lo mau fokus ke hal yang duniawi banget gitu. Kayak misalnya lo beli PC dan sebagainya. Itu sah-sah aja sih menurut gue buat semua orang. Ya selama lo nggak yang menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain. Bikin goals apapun sah-sah aja. Tinggal dibikin goalsnya yang smart ya, spesifik, terus juga realistis. Dan ditentuin juga kapan lo mau mencapai goals itu. Entah di umur 30, 40, 50. Bebas. Yang penting realistis. Nah ini sebenernya gue ada worksheet gratis ya buat lo. Buat lo yang belum tau tujuan hidup lo. Lo bisa pake worksheet World Life Crisis. Ini gratis by the way. Ini bisa lo dapetin di kolom comment section. Itu yang pertama. Jadi tentuin tujuan hidup, tentuin prinsip hidup lo, tentuin filosofi hidup lo. Yang kedua, yang bisa lo lakuin adalah sama kayak nama channel YouTube ini ya. Nama channel YouTube ini kan 1% gitu kan? Ya sebenernya simple sih menurut gue. Untuk mencapai tujuan lo, yang lo perlu lakuin adalah hal yang sederhana. Gak selalu mudah, tapi sederhana. Itu adalah dengan lo ngembangin diri lo seenggaknya 1% lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi, daripada lo mikir kompetisi dengan orang lain, gimana caranya ngalahin orang ini, gimana caranya ngalahin orang itu, gimana caranya caplok sini, caplok sana, berkompetisi dengan orang lain, mungkin kita bisa mulai untuk berkompetisi dengan diri kita sendiri. Berkompetisi dengan diri kita sendiri tuh bikin kita makin semangat. Gak jadi julid ke orang juga. Gak jadi iri dengki. Karena kita sebenernya bersaing sama diri kita yang sebelumnya. Jadi kita kayak pengen jadi lebih baik. Nah itulah sebenernya yang menurut gue oke. Jadi tiap hari lo bisa tanyain, aspek apa sih dari diri gue yang udah gue kembangin? Dari kemarin, at least 1% aja lebih baik daripada hari kemarin. Nah kalau misalnya lo bingung, mulai dari mana? Lo bisa mulai sih dari aset paling berharga di diri lo. Apa itu? Kalau dari kurikulum 1% ya fisik dan mental. Dengan lo oke fisik dan mentalnya lo bisa nyari duit, lo masuk tuh level 1. Kurikulum 1%, punya cashflow, lo nabung dana darurat, terus kayak lo level 3, lo bisa fokus ke, wah spiritualitas, pasangan, dan sebagainya. Lo bisa bikin bisnis habis itu untuk menjejah terakan diri lo dan orang lain. Dan juga konsumen lo. Dan juga karyawan lo. Nah jadi mulai dari hal yang paling simpel ya, yang tadi, fisik dan mental. Dan lo bisa, ini gue kasih hadiah yang kedua, lo bisa akses worksheet gratis dari 1% yang judulnya adalah Panduan Sehat Fisik dan Hidup Seutuhnya. Dan lo bisa explore di sana. Ini workshedenya bisa lo akses di komen dan di deskripsi. Nah terakhir, kalau misalnya lo ngerasa lo udah ngelakuin berbagai macam hal, terus lo ngerasa bahwa lo kok gagal terus, terakhir gue sih mau bilang bahwa it's okay sih untuk gagal. Mostly yang nonton video ini adalah Genzi. Dan mau semuda apapun lo, mau setua apapun lo, it's okay kalau misalnya lo masih ada dalam fase di mana lo mengalami kegagalan. Yang paling penting adalah sebenarnya untuk menerima sih. Kegagalan dan kesulitan yang terjadi, karena namanya juga hidup cuy, kemungkinan besar akan ada fase sulitnya. Gue pernah mengalami beberapa ya, fase sulit juga sih dalam hidup. Tapi yang bisa membuat gue bangkit, salah satunya ya, adalah ketika gue ngelangkah ke depan sih. Gak apa-apa sebenarnya untuk rasa kesulitan, pastiin aja lo ngelangkah ke depan. Perubahan itu butuh proses, dan kadang-kadang juga kita mesti ditempa sama cobaan yang berat, terus sadar bahwa, oh ternyata gue butuh bantuan. Dan itu juga yang gue rasain sih, ketika gue ada di titik terendah dalam hidup gue. Kalau misalnya lo pengen support 1%, dan lo misalkan pengen nyoba juga konsultasi gitu, sama mentor atau psikolog 1%, siapa tau ya, lo bisa dapet pencerahan yang mungkin serupa kayak gue. Lo bisa cerita apapun tentang kehidupan lo tanpa takut di judge, karena mungkin gak semua temen-temen tuh ramah gitu ya. Mungkin kadang kita butuh orang stranger gitu, yang memang udah siap buat dengerin cerita kita, buat jadi safe place, buat kita cerita tentang ya masalah-masalah kita. Dan kebetulan, di akhir bulan juga ada diskon, jadi pake kode diskon ini yang udah ada di layar, sebelum keabisan. Oke? Buat lo yang tertarik, langsung klik link di bio atau di deskripsi, dan buat lo yang enggak, ya keep watching 1%, men. Thank you udah support 1% sampe sekarang, dan thank you juga udah nonton video ini sampe abis. Akhir kata, gue Ivan di 1%, thanks. sub indo by broth3rmax